Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama Uhayan Tabli Akbar yang akan punya nanti ditutup dengan doa oleh Yang Mulia Ustadz Haji Abdul Somad L.C. DISA PhD, kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? How are you tonight? Boli haba? Yang ketiga, baru keluarannya keras sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Majlis kita ini menjadi majlis bangkai, busuk, berbau, berulat. Tidak ada maknanya. Kalau tidak diisi dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Laisa minna tidak termasuk umat kami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Man lam yir'am sahirana. Orang yang tidak sayang kepada anak-anak. Walam ya'rib syarafa kabirina. Tidak hormat kepada orang tua. Tidak sayang kepada anak. Maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Supaya kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang sama-sama kita hormati. Ibu Bupati Kabupaten Bima. Bapak Wakil Bupati. Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Bima. Hadir pula bersama kita Bapak Sekda. Bapak Kepala Pengadilan Negeri. Alim Ulama. Ori kita yang suaranya Masya Allah. Kabarakallah. Saya selama ini melihat nyanyi di Youtube saja. Malam ini Ustaz Samsuri Firdaus. Betul? Yang baru saja melangsungkan pernikahan. Baratallahu lakuma wa baraka alaikum wa wajam wa abainakuma fi khair. Sahabat saya yang membawa saya berkeliling di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ustaz Zaki Abdillah. Tak dapat saya sebutkan satu-satu. Semuanya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, yang belum kahwin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah SWT. Maka dia sama seperti orang yang berjihad Fisabilillah. Semua yang hadir malam ini pulang mendapatkan pahala jihad Fisabilillah. Saya paham, saya mengerti. Bapak Ibu Tema sudah sering mendengar tausiyah saya. Betul? Malam ini masyarakat Bima hadir cuma meyakinkan bahwa Ustaz Abdul Sohman itu memang betul-betul ada di alam nyata. Mereka selama ini yang HP-nya sampai hang, sampai paket 2 giganya habis. Malam ini mereka ingin melihat bagaimana bentuk Ustaz Abdul Sohman. Ternyata setelah dia lihat-lihat, lebih bagus di layar monitor daripada langsung. Malam ini kita sedang menambah umur. Maka hendaklah dia menyambung tali silatul rahim. Malam ini kita sedang menyambung tali silatul rahim. InsyaAllah. Amin ya Rabbani. Saya berangkat dari Pekanbaru jam 8 pagi. Sampai ke Yogyakarta transit tidak turun. Lanjut lagi sampai ke Bali transit 2 jam. Dari Bali delay lagi nambah 1 jam. Akhirnya terbang sampai lah ke Bima. Di luar jendela alamnya indah, cantik, luar biasa. Ada gunung, ada laut, pemandangan. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Begitu turun ke bawah, saya membayangkan kalau alamnya indah, ini orangnya pasti lembut baik sekali. Begitu sampai ke bawah, tangan saya ditarik-tarik. Begitulah rupanya orang Bima mencintai Ustaz Abdul Sohman. Kawan saya berbisik, ini efek dari susu kuda liar. Ini tandanya orang Bima sehat walafiat. Fisiknya kuat. Dan ternyata khori-khori kita, orang-orang yang suaranya merdu itu kebanyakan berasal dari Bima. Allah berkbar. Dari mana Ustaz tahu? Contoh khori kita, asli. Orang Bima asli ya? Bukan pemain naturalisasi. Asli. Kira-kira apa rahasianya ini? Saya mau mencari-cari rahasia, tapi untuk bertanya saya segan. Tapi begitu tadi makan di rumah kediaman Bapak, di rumah kediaman Ibu Bupati Bima, baru saya menduga-duga. Saya belum bertanya langsung. Tapi agak-agaknya mungkin suara merdu ini berasal dari serikaya. Allahuakbar. Kalau suaranya tidak bagus, mungkin otak kuat menghapal. Pembagian Allah ini macam-macam. Ada orang diberikan suaranya bagus, ada mungkin suaranya kurang bagus, otaknya bagus menghapal. Ada mungkin otaknya kurang bagus menghapal, suaranya juga kurang bagus, tapi tulisannya cantik. Betul? Ada mungkin orang tulisannya kurang bagus, hapalnya juga kurang kuat, suaranya juga kurang enak. Tapi mungkin orangnya disiplin, tepat waktu, baik, soleh, banyak ibadah. Kita pilih salah satu dari kelebihan yang diberikan Allah SWT. Otak kurang kuat menghapal, tulisan kurang bagus, suara macam kambing ditarik. Orangnya selalu terlambat datang, maka jangan khawatir, kita dekat dari laut. Tinggal terjun saja ke laut. Tidak boleh begitu Pak Ustaz. Karena semua manusia ini pasti ada kelebihan yang diberikan Allah SWT. Yang hadir malam ini, dilebihkan Allah iman, Islam dan istiqawahnya. Kita kalau mati menghadap Allah, apakah yang akan kita bawa itu Pak? Tidak. Yang kita bawa adalah iman. Maka malam ini, kita bertemu dalam bingkai. Hari jadi ulang tahun Kabupaten Bima sekaligus menyambut Satu Mu'aram. Yang malam ini sudah masuk di penghujung besok hari Jumat. Hari Sabtu hari terakhir dan hari Ahad kita sudah masuk Satu Mu'aram. Umat Islam sebelumnya tidak punya kalender. Makanya Nabi Muhammad SAW itu diajarkan di sekolah. Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah. Ustaz Abdul Samad lahir tahun apa? Pertanyaannya salah. Ustaz Muhammad lahir tahun berapa? Abdul Samad lahir 1977. Sekarang 2022. Ya sekitar 25-20 berapa. Beda sama Nabi Muhammad SAW. Zaman itu tidak ada tahunnya. Jadi seringkali dikaitkan dengan zaman, dengan masa. Orang yang belum punya kalender, biasanya dikaitkan dengan musim. Kalau kebetulan musim banjir bandang, berarti lahirnya pada tahun banjir. Orang yang lahir tahun lalu, itu kalau susah ngingatnya, pasti nanti setelah 20 tahun. Kau lahir kapan? Itu tahun COVID. Kau tahun dapet? Tahun masker. Kau tahun dapet? Tahun online. Setiap orang yang belum punya kalender, setahunya diikatkan, dilekatkan, supaya punya pengetahuan, dengan apa yang terjadi pada zaman itu. Betul? Jadi zaman Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab primitif, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan belum punya kalender. Hari berganti musim berubah, Nabi meninggal dunia. digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar jadi khalifah dua tahun, tidak ada kalender. Meninggal Abu Bakar Siddiq, digantikan oleh Amirul Mu'minin, Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, ada seorang gubernur, bernama Abu Musa al-Ash'ari. Siapa namanya? Enaknya kalau kita dengar ceramah rame-rame. Enggak bisa jawab, tinggal gerakkan aja mulut. Namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari menjadi gubernur. Setiap kali tetangga kirim surat, ada tanggalnya, ada bulannya. Ustaz Sohman itu megang surat apa? Ini bukan surat. Ada dua kalimat yang tertulis di sini. Yang pertama, bonehabah. Yang kedua, lembo adik. Mana tahu nanti Jawa'ah ini ribut, sudah ada mantra-nya. Tapi ternyata Jawa'ah mendengarkan tausiyah tenang. Luar biasa. Ini nampaknya pawang-pawang sedang bekerja. Pada saat dikirimkan surat, Tolonglah Hu'ai Umar bin Hotto, buatkan kami kalender. Maka bingung mau membuat kalender ini tahun apa. Akhirnya berkumpul lah senior-senior. Senior itu artinya orang yang dituakan. Senior. Ada juga kawan saya senior. Senang istri orang. Lalu, jangan ya. Nanti pengajian jangan yang diingat, jangan yang itu jangan diingat. Lalu kemudian berkumpul lah sahabat, ditanya, kita ini umat Islam mau buat kalender. Kira-kira tanggal satunya dimulai kapan? Akhirnya pertama memberikan pendapat. Saya berpendapat. Pendapat kamu apa? Bagaimana kalau kalender Islam itu dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tahun satunya adalah tahun lahir Nabi. Seandainya kalender kita dimulai dari lahirnya Nabi, maka kalender kita namanya bukan hijrah, tapi namanya Miladiyah. Karena lahir artinya, bahasa Arabnya Mi? Milad. Selamat hari Milad. Kabupaten Bima. Milad itu artinya lahir. Jangan nanti anak kita pulang ke rumah nanya. Tadi siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Dalam rangka apa? Dalam rangka Milad. Milad isu artinya apa? Jangan banyak-banyak tanya. Banyak tanya masuk neraka. Milad artinya lahir. Selamat hari Milad. Lalu kemudian tidak setuju. Saya tidak setuju kalau kalender Islam dimulai hari Milad Nabi. Kenapa? Karena saat Nabi lahir, yang mabuk tetap mabuk. Yang berzina tetap berzina. Mohon maaf. Yang pamar tetap minum pamar. Kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak semuanya memuliakan. Tidak semuanya menghormati. Mereka tetap melakukan perbuatan maksiat. Akhirnya musawarah diteruskan. Ada pendapat yang kedua? Saya punya pendapat. Apa pendapat kamu? Bagaimana kalau kalendernya dimulai dari sejak Nabi dapat wahyu? Ketika turun ayat. Enak ceramah di tempat orang yang banyak hafal Quran. Nyambuh. Tidak setuju. Kenapa? Karena ketika Al-Quran turun. Mereka tetap mabuk. Mereka tetap bersina. Mereka tetap menyembah berhala. Pendapat yang kedua ditolak. Ada pendapat lagi? Ada. Apa pendapat kamu? Bagaimana kalau saat Nabi meninggal. Itu dijadikan kalender tahun pertama. Na'uzbillah. Untung pendapat yang ketiga ini tidak diterima. Andai kalender umat Islam dimulai dari sejak meninggalnya Nabi. Berarti setiap menyambut tahun baru Islam. Kita nangis semua. Namanya tahun kematian. Kenapa? Karena setiap menyambut tahun baru Islam. Berarti mengenang kematian Nabi Muhammad SAW. Kelahiran tidak diterima. Turun wa'yu tidak diterima. Meninggal tidak juga diterima. Akhirnya datanglah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Orang yang gagah perkasa. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Orang yang hartanya banyak. Usman bin Afan. Orang yang otaknya cerdas. Ali bin Abi Talib. Orang tua yang bijaksana. Abu Bakar sedik. Jadi kita tinggal memasukkan diri. Masuk mau golongan mana. Ini kalau ada yang tua, bijaksana. Itu masuknya golongan Abu Bakar. Kalau ada anak muda, gagah perkasa. Masuknya golongan Umar. Anak muda, otaknya cerdas. Masuknya golongan Adi. Orang kaya raya. Masuknya golongan Usman. Kaya tapi pelit. Golongan? Karun. Karun? Sudah tua tapi mabuk. Golongan? Neraka jahatnya. Lalu kemudian kata Ali bin Abi Talib. Yang disetujui oleh Umar bin Khattab. Al-hijratu tufarriku bainal ati wal batil. Yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Adalah hijrah. Ada orang yang pura-pura masuk Islam. Ternyata munafik. Saat hijrahlah kelihatan. Itulah mengapa kalender kita. Disetujui oleh para sahabat Nabi. Dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad. Dari kota Makkah. Menuju kota Al-Madinah. Al-Munawarah. Maka dikenallah sekarang dengan nama kalender hijrah. Kira-kira jelas? Nanti kalau ada anaknya yang nanya. Mama, mama, mama. Ayah, ayah, ayah. Kita ini punya kalender Islam. Ini kalendernya apa? Kalendernya namanya hijrah. Kenapa kalender kita hijrah? Sudah diceritakan Ustaz Abdul Somad di halaman kantor Bupati Ibu Kabupati Bima kemarin. Apa ceritanya? Aku gak ingat. Jangankan Bapak Ibu yang mendengar. Saya yang ceramah pun kalau disuruh ulang lupa apa yang mau saya ceramahkan. Tapi Alhamdulillah. Zaman dulu kalau kita ngaji sama Tuan Guru, catat. Kalau ngaji sama Kiai, tulis. Zaman sekarang gak perlu lagi. Karena sudah direkam dan akan di-upload ke channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nah. Begitulah indahnya. Tapi jangan lupa. Nanti ditonton ulang, dicatat, diingat-ingat. Karena ini akan masuk dalam soal-soal ujian CPNS. Ini akan masuk dalam UAS. Apa itu? Ujian akhir semester. Saya dulu ikut tes CPNS. S1 belajar di Al-Azhar dengan Ustaz Zaki Abdillah. S2 belajar di Maroko. Belajar susah, sulit, payah, nulis. Begitu pulang pertanyaannya. Gak ada terkait sama sekali dengan hadis. Gak ada terkait sekali dengan ayat Quran. Gak ada hubungan sama Islam sama sekali. Tono, Tini, dan Tony jaga warnet. Tini menjaga di waktu pagi karena sore dia kuliah. Tono menjaga di waktu malam karena pagi dia ada urusan. Tini dan Tony tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama. Saya pun membaca soalnya ini. Saya tahu dia mau ngabiskan waktu saya. Ini soal bagus. Soal psikologi. Tapi cobalah buat soal-soal pertanyaan yang mengaitkan dengan agama. Ketika kita mati meninggalkan dunia. Ada nilai dakwahnya. Dia tetap akan menjadi amal jariah. Salah satu contohnya adalah pertanyaan tentang hijrahnya Nabi Muhammad. Masya Allah SWT. Setuju? Gak setuju juga gak apa-apa. Yang penting sudah saya sampaikan. Ya, seolah tak barakallah. Lalu kemudian kalender kita bernama dengan kalender hijrah. Mengapa dengan hijrah? Karena perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW itu Masya Allah. Tak barakallah. Ada seorang anak muda namanya Suhaib. Siapa namanya? Suhaib. Di ujung namanya ada tulisan Ar-Rumi. Ar-Rumi. Berarti dia orang Rum. Rum itu sekarang Romawi. Al-Makki. Orang Makkah. Al-Madani. Orang Madinah. Al-Bimawi. Al-Bimawi. Lalu kemudian Suhaib Ar-Rumi ini dulunya dia sebatang kara anak lajang yang merantau dari Rum ke kota Makkah Al-Mukarramah. Bisnis, dagang, kaya, raya, nikah. Begitu dia mau ikut hijrah dengan Nabi dia jumpai mertuanya. Mertua, ya, aku mau hijrah. Mau kemana? Ikut dengan Muhammad SAW. Dulu kamu datang ke kota Makkah ini sendiri sebatang kara. Tidak punya harta, tidak punya anak istri. Sekarang kau sudah kaya, punya anak istri, mau pindah. Silakan tinggalkan Makkah. Tapi tinggalkan anakmu dan istrimu dan anakmu, cucuku. Aku tidak mau kau bawa anakmu dan cucuku. Akhirnya dia pergi meninggalkan demi mengikut Nabi Muhammad SAW. Untung kita tidak hidup di zaman itu. Betul? Betul. Banyak orang sekarang mengatakan, dunia ini sudah kacau Pak Ustadz. Dunia ini sudah rusak Pak Ustadz. Kalau ada orang ngomong begitu, kamu ngomong begitu di tahun 2022, memangnya kalau kamu dulu diikut di zaman Nabi, sudah pasti jamin ikut Nabi. Belum tentu. Boleh jadi kalau kamu hidup di zaman Nabi, mungkin kamu ikut Abu Jahal sama Abu Lahab. Kita ditandirkan Allah hidup di tahun 1443, yang dua malam lagi kita akan masuk ke 1444. Itu menurut ilmu Allah. Memang sekarang kita layak. Kita syukuri saja nikmat ini dengan beramal soh. Soleh, bukan somat. Yang diberikan Allah SWT. Jadi hijrah ini berat, luar biasa. Yang bisa hijrah itu. Sekarang kami mau hijrah Pak Ustadz. Dulu hijrah dari Makkah ke Madinah. Sekarang mau hijrah ke mana? Mau meninggalkan Bima. Bima, negeri yang indah, lemah, gemah, ripah, lojnawi, tokat dan batu jadi tanawan. Memandang ke kanan, bukitnya indah. Memandang ke kiri, lautan Masya Allah. Memandang ke depan, jamaah melimpah ruah. Aman. Tapi ini nanti ketika direkam, muncul komen-komen di Youtube. Bima tidak aman. Kenapa? Polis bawa senjata. Ini Bima aman. Kalau memang aman, kenapa mesti dikawal beberapa polisi? 10 PP, kenapa banyak sekali? Ini orang sedang jatuh cinta. Apa kata Nabi? Orang jatuh cinta itu buta dan tuli. Dia kalau sudah jatuh cinta, buta dan tuli. Ini dikasih tahu, jangan tarik tangan Ustaz Soma. Dia kurus, nanti copot. Dia enggak peduli. Itu maka disiapkan sampul PP dan kepolisian. Terima kasih kita kepada TNI Polri. Sukses-sukses semuanya insya Allah. Amin. Saudara-saudara yang dimulihkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa momen hijrah? Al-hijrah tu tufarriku bainal haqi wal batil. Hijrah lah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Yang pura-pura masuk Islam. Yang munafik. Yang angku. Yang sambong. Yang tidak siap berjihad. Ketika hijrah itulah kelihatan. Mana yang Islam asli. Mana yang Islam KW1, KW2, KW112. Sekarang kita tidak lagi dituntut untuk pindah. Jangan pindah dari BIMA. Hiduplah di BIMA. Kalaupun mau pergi karena sekolah. Kalaupun mau pergi menuntut ilmu. Kalaupun mau pergi karena buka usaha. Tapi tetap akan membangun BIMA. Menjadi tetap negeri Baldatun Tegi Batu. BIMA ini sebelum Indonesia merdeka. Apakah orangnya tinggal di hutan, di gunung, di laut, di gua? Tidak. Dia adalah kerajaan. Betul? Betul. Dia punya sultan. Betul? Betul. Tapi dia cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Dia bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan tanyakan kecintaan orang BIMA terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Betul. Ustaz tahu dari mana? Makanya sebelum cerama nanya-nanya dulu. Tadi jalan-jalan dulu ke rumah ibu Bupati. Ngelihat gambar. Ini gambar siapa? Ini gambar Sultan BIMA Ustaz. Izin bu, boleh diambil fotonya? Boleh. Ada fotonya di handphone. Mau dibawa pulang nanti keriau cerita dengan anak cucu. Aku baru saja melihat gambar Sultan BIMA. Dan mereka itu punya kerajaan di masa lalu. Sebelum Indonesia merdeka. Berani mengawal Presiden Soekarno. Dan setelah Indonesia mereka. Mereka bergabung. Dalam satu hembusan nafasnya. Dia cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hembusan nafasnya. Dia juga adalah orang yang bersyahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Jadi kalau ada orang yang memisahkan antara cinta negara dengan agama. Kalau cinta agama, tinggalkan negara. Kalau cinta negara, tinggalkan agama. Ini namanya orang jahil bin goblok. Dia tidak baca sejarah. Dia tidak datang ke BIMA. Di BIMA, orang cinta dengan negara. Tapi dia tetap beragama. Dia cinta dengan agama. Dia tetap bernegara. Kenapa? Pancasila satu ketuhanan yang maha. Jadi kita tidak perlu meninggalkan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk berislam. Dan kita tidak perlu meninggalkan Islam. Untuk menjadi orang yang nasionalis. Paham? Paham. Masya Allah. Enak ceramah di tempat orang yang cerdas. Lalu kemudian. Bagaimana dengan hijrah? Hijrah itu Masya Allah. Tabarakallah. Ustaz Abdul Somad sampai hari Kamis ceramahnya malam Jumat. Persis seperti peristiwa hijrah. Ini tidak direncanakan sama sekali. Saya ketika diundang Ustaz Abdul Somad nanti datang ke BIMA. Kata Ustaz Zaki Abdullah. Enggak ada saya pikirkan. Karena hijrah itu hari Kamis malam Jumat. Kalau gitu berangkatnya hari Kamis malam Jumat. Bertepatan. Sudah tertulis. Tertulis di luar ilmahfuz bahwa kita bertemu di BIMA hari Kamis malam Jumat. Kata orang jangan keluar malam Jumat. Banyak hantu. Hantu-hantu semuanya lari. Luntang, pukang, tunggang, langgang. Kenapa? Karena kita datang membawa asma Allah. Dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu dibacakan Al-Quran tadi. Setannya sudah pada lari semuanya. Jadi kalau ada suami ibu besok yang tidak sholat subuh. Itu bukan salah setan. Tapi salah. Banyak sekarang orang menyalahkan setan. Kamu kenapa gak sholat? Aku sebetulnya mau sholat tapi digoda setan. Sudah dibacakan Ustadz kita tadi. Setannya sudah lari semua. Kalau begitu yang salah? Orangnya. Orangnya sudah kesetanan. Setannya pula. Sudah keorangan. Jemaat yang dimulai oleh Allah SWT. Pada hari Kamis berkumpullah kepala suku-kepala suku. Di sebuah tempat balai pertemuan. Di sebuah tempat balai pertemuan. Namanya Darun Nadduah. Apa namanya? Darun Nadduah. Darumah. Nadduah. Tempat perkumpulan. Rumah tempat perkumpulan itu dibangun oleh seorang laki-laki namanya Pusai. Abdullah. Nabi Muhammad. Nama ayahnya? Abdullah. Muhammad bin Abdillah. Bin Abdil Muttalib. Bin Hashim. Bin Abdimanab. Bin Kusai. Muhammad bin Abdillah. Bin Abdil Muttalib. Bin Hashim. Bin Abdimanab. Bin Kusai. Kusailah yang membangun tempat itu. Nabi tidak bertemu. Karena kakeknya yang kelima jauh di atas. Lalu kemudian dalam pertemuan itu. Pimpinan Sidang. Menanyakan. Agenda pertemuan kita pada hari ini. Hari Kamis. Kita akan membahas. Bagaimana cara membunuh Muhammad. Sallallahu alaihi. Orang yang bakhil pelit adalah orang yang ketika disebut nama Nabi. Dia tak mau bersulawat. Maka kita bersulawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya Nabi salam alaikum. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya Rasul salam alaikum. Ya Habibi salam alaikum. Sallallahu alaikum. Lalu kemudian pada saat pertemuan itu ditanyakan oleh kepala sidangnya. Siapa di antara kalian yang punya ide, yang bagus, yang cerdas, yang efektif untuk membunuh Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaikum. Yang usah tuangkat tangan. Saya punya ide. Apa ide kamu? Bagaimana kalau dia kita buang di tempat yang jauh. Supaya kita awan disini mau mabuk, mau menyembah berhala, mau bersina sesuka hati kita. Supaya tidak ada yang mengganggu kita. Kita buang dia ke tempat yang jauh. Kata ketua sidangnya saya tidak setuju. Kenapa? Karena kalau dia kita buang di tempat yang jauh, nanti disana dia punya pengikut, dia orangnya punya aura karismatik, dia orangnya karismatik, kepemimpinan. Nanti disana dia punya rakyat, nanti disana dia punya pengikut. Tiba-tiba pengikutnya datang ke Makkah, mati kita semua dia bunuh. Usul yang pertama ditolak. Ada yang punya ide lain? Angkat tangan lagi. Jadi ternyata orang kapir musyrik jahiliyah yang katanya jahil, jahiliyah bodoh itu bermusyawarah. Jadi kalau ada orang sekarang memutuskan perkara tidak musyawarah, berarti lebih jahiliyah dari jahiliyah. Ada ide yang kedua. Ada. Apa usul kamu? Bagaimana kalau dia kita masukkan ke dalam kotak, kita buat kotaknya dari kayu, kita paku, kita ikat, kita letakkan dia di samping kawah. Jangan kasih makan, jangan kasih minum, biarkan dia kering, panas. Bapak ibu tahu bagaimana panasnya kota Makkah, Al-Mukarramah. Bimana ini termasuk panas atau dingin? Panas. Tapi perasaan saya dingin. Ada yang bilang panas dingin, Pak Ustaz. Itu berarti demam. Bapak ibu, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, bisa ke Makkah, Al-Mukarramah. Itu diletakkan sendal sualu, sendal jepit, di atas kurun pasir Makkah, langsung gulung jadi martabak. Saking panasnya. Jadi mereka katakan, bagaimana kalau dia kita ikat, masukkan ke keranjang, paku, jangan kasih makan, jangan kasih minum. Kering sampai mati. Kata ketua sidang, saya juga gak setuju. Kenapa? Karena dia punya pengikut, di samping-samping kota Makkah ini banyak, banyak follower, viewer, dan subscribernya. Kalau sampai kita siksa dia di samping Kaabah, nanti mereka akan bergejolak, akan terjadi revolusi, hancur kota Makkah. Lalu kemudian, ada yang punya usul lagi, ada yang ketiga punya usul. Apa pendapat kamu? Mudah saja. Gak usah kita hantar dia di tempat yang jauh, buang-buang energi. Gak usah kita ikat dia di dekat. Capek-capek aja buat keranjang, buat kerangkek. Dan lu bagaimana? Malam-malam, jam satu malam, kita utus anak muda yang paling kuat tenaganya, membawa pedang paling panjang, paling tajam. Sekali cincang kepalanya, putus, mati, selesai. Bagus juga ide ini. Bapak Ibu setuju? Saya mancing aja sebenarnya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kata ketua sidang, dia tidak setuju. Kenapa? Ini berbahaya. Kamu lupa Muhammad SAW itu orang mana? Dia bukan manusia sembarangan. Dia adalah anak Abdullah. Abdullah anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak Hashim. Hashim anak Abimanab. Abimanab anak Pusay. Keturunan dari Adnan. Keturunan dari Ismail. Keturunan dari Ibrahim alaihi salam. Dia adalah anak keturunan dari para nabi. Dan dia adalah suku termulia. Orang Quraish. Kalau sampai dia mati terbunuh. Maka akan hancur. Kenapa? Karena semua akan menuntut baras. Akhirnya sidang pun deadlock. Akan dilanjutkan setelah yang satu ini. Kalau kita di TV ada iklannya. Di Bima hebatnya gak ada iklan. Lalu kemudian setelah itu apa yang terjadi? Muncul satu orang. Pakai jubah. Pakai sorban. Jenggot dan kumisnya putih. Orang menganggap dia adalah tokoh masyarakat. Padahal dia adalah setan. Isinya se-setan. Yang menyamar jadi manusia. Kata dia, dia punya ide. Apa itu usulnya? Bagaimana kalau yang mencincang. Jangan satu orang. Karena kalau yang mencincang membunuh itu satu orang. Maka satu orang saja nanti akan dituntut. Tapi setiap suku kirimkan anak muda. Satu suku anak muda. Satu suku anak muda. Satu suku anak muda. Satu suku anak muda. Sehingga semuanya terlibat. Kalau semua terlibat. Maka tidak akan ada yang menuntut. Karena semuanya sudah bersekongkol. Inilah namanya kejahatan berjamaat. Lebih abdol 27 kali lipat. Bagus ide ini. Siapa yang punya ide ini? Ide ini diberikan oleh seorang iblis. Eh bukan seorang iblis. Kalau iblis itu kan berekor. Seekor iblis. Ide ini diberikan oleh iblis. Yang disetujui oleh ketua sidang. Nama ketua sidangnya adalah. Umar bin Hisham. Kalau saya sebut Umar bin Hisham. Banyak orang gak tahu. Umar bin Hisham itu siapa Pak Ustadz? Namanya Umar bin Hisham. Tapi nama kerennya Abu Jahal. Oh kalau itu kami kenal Pak Ustadz. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Ustadz. Abdul Ustadz siapa Pak Ustadz? Kamu gak kenal. Nama kerennya Abu Lahab. Oh kalau itu kami kenal. Makanya kalau kenalan sama orang. Tanya nama keren siapa. Namanya siapa? Ustadz Abdul Soman. Nama kerennya? Uas. Kadang kita kenalan sama orang. Kita gak tahu orangnya jujur. Nama kamu siapa? Ibrahim. Pas dicari di Facebook gak ketemu. Pas lihat ada foto. Eh ini orangnya. Tapi namanya lain. Siapa? Bram. Oh ngapa? Berang. Kalau ibu yang dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Begitu juga dengan ini. Akhirnya kepala sidang. Ustadz Soman. Ustadz Soman. Iya. Siapa nama kepala sidang tadi? Umar bin Hisham. Abu Jahal. Iya. Abu Bapak. Jahal. Bodoh. Abu Jahal. Pak bodoh. Orang yang bodoh kenapa otaknya cerdas? Dia kalau yang untuk dosa. Dia cerdas. Nah. Mana tahu nanti kita ada rapat di masjid. Rapat. Panetia. Tablik Akbar. Menyambut satu muarrah. Gimana? Ada ide? Ustadz Soman kita undang? Gak ada ide dia. Tapi begitu ditanya. Gimana kalau kita menghadirkan artis dangdut pakai roh pendek? Langsung menurut saya. Itu berarti aku. Jauh. Kalau untuk yang jahil-jahil otaknya cerdas. Karena dia disupport oleh setan. Ustadz Soman. Beda setan dengan implis itu apa? Nama komunitasnya jin. Wama khala katul jin. Ada yang jin islam. Wa anna minnal muslimun. Jin islam. Golongan yang satu lagi. Wa minnal qasitun. Jin yang tidak baik. Yang jahat ini namanya setan. Indonya namanya iblis. Iblis itu general manager. Yang paling tinggi namanya iblis. Anak-anak buahnya namanya setan. Setan itu terdiri dari dua golongan. Yang kelihatan manusia. Yang tidak kelihatan jin. Alladzi waswi sufi sudurin nasminal. Jin. Nanti. Kamu mau kemana? Aku mau dengar tablik akbar pengajian. Dimana? Di halaman kantor bupati Bima. Siapa yang cerama? Ustadz Soman. Hmm. Bagus kita main gaple. Itu berarti yang ngajak itu saya. Nanti kalau ada yang membuli. Setan. Setan yang punya paket dua giga. Apa yang terjadi ketika itu? Ini ide-nya mantap. Setiap suku. Satu anak muda. Satu anak muda. Yang paling gagah perkasa. Yang lengannya paling tegap. Ambil pedang paling tajam. Yang satu malam masuk ke rumah Muhammad. Sallallahu alaihi. Cincang kepalanya. Hancur. Selesai. Efisien dan efektif. Kapan kita laksanakan? Nanti malam. Jangan tunda lagi. Lalu kemudian sidang pun selesai. Ketuk palu. Mereka pun bubar. Lalu kemudian setelah itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke rumah Abu Bakar Siddiq. Nabi Muhammad punya sahabat. Namanya Abdullah bin Abi Kuhafah. Tapi karena anaknya seorang gadis. Bernama Sayyidatuna Aisyah. Menikah dengan Nabi. Bahasa Arabnya anak gadis itu. Bakar. Atau Bikar. Maka bapaknya disebut bapak gadis Abu Bakar. Nama aslinya Abdullah. Nama ayahnya Abu Kuhafah. Abu Kuhafah. Abdullah bin Abi Kuhafah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monehaba. Assalamualaikum Abu Bakar. Waalaikumsalam. Nanti malam Abu Bakar kita hijrah. Ini hari Kamis sidang. Pas malam Jumat. Siang Kamis. Nabi mendatangi rumah Abu Bakar. Abu Bakar nanti malam kita hijrah. Mengapa nanti malam ya Rasulullah? Karena nanti malam akan ada anak-anak muda yang gagah perkasa. Jam setuh malam mereka akan datang membawa pedang. Mereka akan memancung kepala aku mencincangku. Sebelum mereka datang kita sudah keluar nanti malam. Pertanyaannya. Dari mana Nabi Muhammad bisa tahu? Ternyata ruang sidang itu dipasang penyadap. Oleh siapa? Intel. Punya Allah SWT. Ternyata di ruang sidang itu ada Jibril. Ada Yislam. Malaikat Jibril datang melapor. Ya Rasulullah. Ya. Nanti malam sebelum anak muda itu datang kau cabut duluan. Oke. I'm coming. Abu Bakar siap. Karena memang dia sudah lama menunggu perintah. Sahabat yang luar biasa. Lalu kemudian Nabi pun pulang berkemas-kemas. Bersiap-siap. Dan pada waktu malam. Nabi pun bersiap. Nabi itu habis sholat isya' tidur. Tidur yang paling berkualitas habis sholat isya' Tidak boleh ngomong setelah sholat isya' Kecuali tablik Ahmad. Malam ini acaranya setelah isya' kan? Kok boleh? Karena pengajian. Aslinya gak boleh. Makanya di pondok-pondok posantren Tafis Quran. Habis sholat isya' tidur. Mudah bangun jam 2 malam. Tidur Nabi gak lama-lama. Nabi itu tidurnya sedikit. Beda dengan Abdul Sonat. Dikit-dikit tidur. Dikit-dikit tidur. Naik pesawat. Tidur. Buka kaca. Lihat. Masih di awan. Tutup lagi. Sampai di otan. Tidur. Lalu kemudian tidur itu paling bagus. Kalau isya' jam 8. 9. 10. 11. 12. 1. Biasanya Nabi bangun malam. Jam 1 dia pergi ke Masjidil Aram. Sholat tahajud. Kenapa sholat di samping Kaabah musti malam? Karena kalau siang banyak orang kafir musrik jahiliah mencekik lehernya. Menyungkuk kepalanya. Jadi kalau ada dekat rumah kita ada orang gak pernah ke Masjid. Jangan suuzon. Karena dia takut dicekik abu. Bapak ibu pun juga kalau yang belum pernah ke Masjid. Nanti kalau ditanya sama tetangga sama ustad. Kenapa gak pernah ke Masjid? Saya ke Masjidnya jam 1 malam. Seperti Rasulullah SAW. Kalau di siang hari saya sakut dicekik. Ini tidak ada di Bima. Ini adanya di kampung saya di Riau. Di Bima semuanya orangnya ke Masjid. Betul? Assalamualaikum. Tadi waktu saya dari airport. Menelusi laut. Melihat matahari tenggelam. Indahnya Masya'Allah. Saya rekam. Beginilah suasana di kota Bima. Anak-anak semuanya pergi ke Masjid. Sehingga sepi. Masya'Allah indahnya. Memang betul. Ini bukan bahasa-bahasa. Semua orang beri ke Masjid. Ada beberapa orang perempuan saya lihat di tepi pantai. Tapi tidak banyak. Mungkin mereka sedang halangan semua. Begitulah hebatnya. Lalu kemudian. Nabi SAW. Malam itu. Dia keluar dari rumah. Begitu Nabi keluar dari rumah. Bangun dia jam suatu malam. Dia keluar dari rumah. Anak-anak muda sudah siap. Mau masuk dah. Mau mencincang kepalanya. Nabi membuka. Itulah ayat yang selalu kita baca setiap malam. Waja'alna min bayni aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'alsaynahum fa'hum la'yubosirun. Surat? Yang selalu ibu baca kan? Waja'alna min bayni aidihim saddaw. Kami jadikan bagian depannya ada tepuk. Wa min khalfihim saddaw. Kami jadikan belakangnya ada tembok. Fa'alsaynahum kami tutupi mereka mata mereka. Fa'hum la'yubosirun. Mereka tak bisa melihat. Ini ayat dalam surat Yasin bercerita tentang Nabi hijrah keluar rumah. Tidak dilihat oleh anak muda. Jangan dipakai saat razia lalu lintas. Ini gara-gara dengar ceramah Ustaz. Besok begitu nampak razia langsung. Waja'alna min bayni aidihim saddaw. Wajabim saddaw. Fa'um la'yubosirun. Fa'alsaynahum ma'amu. Oh gitu lewat depan polantas. Pree'... Loh, kau Bapak ngeliat? Kata Pak Polisi, aku dengar ceramah juga. Kepikir kau aja yang baca Yasin. jadi kenapa kita disuruh tiap malam baca Yasin kalau malam Jum'at siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jum'at, sore Jum'at, petang Jum'at, pagi Jum'at Allah berikan dia cahaya pencerahan antara Jum'at yang lalu dengan Jum'at yang akan datang tapi surat Al-Kahfi surat Yasin tidak dibaca cuma malam Jum'at siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam gak disebut malam Jum'at malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis malam Jum'at jadi kalau ada orang mengatakan kamu membaca Yasin malam Jum'at membaca Yasin malam Jum'at itu adalah bin'ah Nabi gak nyebut malam Jum'at siapa yang baca Yasin pada suatu malam malam Jum'at itu malam memang gak malam malam, berarti masuk malam apa malam? malam, malam dalilnya umum jadi baca Yasin, terserah gak mesti pada malam Jum'at malam surat Al-Kahfi dikhususkan malam Jum'at malam yang lain boleh lalu kemudian kalau kita disuruh membaca itu malam Jum'at sebenarnya kita sedang mengenang peristiwa hijrah setiap maaf, maaf menetes air mata mengenang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi tapi sekarang banyak orang baca Yasin dia gak merenungkan isinya kenapa? karena dia gak baca dengan makna dia gak baca perenungan dia gak fahami dia baca sampai ujungnya Ustaz Somad jangan ejek orang baca Yasin hari kini orang sibuk dengan drama Korea hari ini orang sibuk dengan fashion show orang sudah mau baca Yasin itu sudah Alhamdulillah tapi yang kita inginkan ada kualitas yang lebih baik yang selama ini belum baca sudah mulai baca yang selama ini bacanya kalau mau baca rame-rame kalau pas lagi rame baca kenapa? karena bisa tanpa suara yang sudah mau baca Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukrulillah itu jurusnya kalau gak hafal saya lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi keluar setelah Nabi berlalu barulah mereka tersadar mereka terbangun mereka terpukau mereka masuk ke dalam rumah lalu kemudian mereka melihat ada sesosok di atas tempat tidur mereka mencabut pedang inilah dia kata satu orang di antara mereka kita buka dulu kita lihat dulu apa isinya jangan-jangan batal guling begitu dibuka ternyata di dalamnya ada siapa? Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib iya Muhammad mana? mana aku tahu katanya aku sudah tahu kenapa kau disini? dia minta aku tidur disini yang menemani di atas Abu Bakar yang menggantikan di tempat tidur Ali pertanyaannya mana yang lebih berat tugasnya naik ke atas tengah malam atau tidur kalau gitu pilih mau tidur mau? resiko yang paling berat adalah tidur bayangkan kalau mereka 12 orang gak membuka selimut apa gak jadi keripik pisang? itu menunjukkan kalau resikonya berat mati pilih saudara tapi kalau untuk yang ringan pilih teman begitu ajaran Nabi Muhammad SAW bukan seperti orang sekarang kalau yang giringan enak-enak saudara giringan bapak belur teman itu bukan teman namanya itu namanya teman makan jeruk lalu kemudian mereka pun mencari dia sudah pergi dia sudah hilang Nabi Muhammad SAW tidak langsung pergi karena kalau dia langsung pergi pasti mereka akan kejar dia transit dulu selama tiga hari tiga malam hari Kamis malam Jumat dia menginap tiga malam malam Jumat malam Sabtu malam Ahad Ahad malam Senin barulah mereka bertolak dimana dia pergi namanya Jabal Sur kalau turun Wahyu namanya Jabal Nur Ikrah Bismi Rabbika Alladhi Khalaq Jabal Nur tempat hijrah namanya Jabal Sur ini Jabal Haji pulang cerita sama tetangga kemarin saya tempat Nabi menerima wahyu di Jabal Sur yang cerita lupa yang dengar gak tau sama-sama nganggup yang biasanya Jabal Haji umroh naik ke atas itu itu Jabal Nur guys Jabal Sur curam sulit terjal payah kita paling diajak sama kain di bawah jangan maaf sekalian kita sedang berada di Jabal Sur dimana Pak Ustadz itu di atas kita gak usah naik ya sekali jauh dah kita putus ya vlog setelah itu naiklah Nabi ke atas berdua dengan Abu Bakar Siddiq tidak pakai senter kenapa senter belum ada tidak pakai obor kenapa karena kalau terang kelihatan langsung dikejar oleh Kapir Musrib Yahiliah gelap-gelap mereka naik ke atas sampai di atas ada gua gua yang paling banyak di Jakarta siapa lu siapa gua ketika Nabi mau masuk ke dalam ditahan oleh Abu Bakar Siddiq jangan masuk ya Rasulullah kenapa Abu Bakar boleh jadi ada singa yang sedang tertidur di dalam boleh jadi ada ular berbisa sedang tidur di dalam kalau aku yang masuk ke dalam yang bersedih hanya anak istriku tapi kalau engkau yang meninggal ya Rasulullah risalah Islam tidak akan sampai ke Bima ya Rasulullah yang ucapan Bima Diri itu tambah anda saya Abu Bakar gak dengar itu risalah Islam tidak akan sampai ke penjuru dunia ya Rasulullah yang masuk ke dalam duluan adalah Abu Bakar Siddiq makanya jangan kita marah kalau disebut Abu Bakar radiyallahu'an Allah meridai dia kenapa nyawanya dia berikan untuk Rasulullah sallallahu'alaihi sallallahu'alaihi coba andai yang diajak Nabi hijrah waktu malam itu bukan Abu Bakar tapi Abdul Soman apa kata saya ke Rasulullah ya Rasulullah silahkan masuk karena engkau pasti diselamatkan Allah ada Jibril ada Mikail ada Israfil ada Isra'il ada Munkar ada Nakir ada Rokib ada Atid ada Malik ada Ridwan kalau aku jangankan TNI Polri Sakul Bepi pun gak ada kecuali di Bima di Bima lengkap semua personil lengkap dengan senjata loh kemana senjata tadi kok ilang masuk Abu Bakar Siddiq ke dalam gelap diawasi dia bersihkan ternyata sudah tidak ada tidak ada binatang berbisa tidak ada harimau tidak ada singa lalu kemudian ada lubang dia duduk dia tutup lubang itu dengan belakang dia duduk kakinya dia selonjorkan lalu Nabi SAW masuklah ya Rasulullah semua sudah aman ya Rasulullah Nabi pun masuk ke dalam lalu kemudian Nabi SAW meletakkan tengkuknya ke atas paha Abu Bakar Nabi pun tertidur tak lama Nabi tertidur tiba-tiba Nabi terbangun mengapa Nabi terbangun ada menetes air dari atas batu tidak mungkin embun tidak mungkin pohon kayu air apa ini Abu Bakar kata Abu Bakar air mataku ya Rasulullah kenapa engkau menangis engkau rindu apa yang membuat engkau menangis saya Abu Bakar aku disengat binatang berbisa ya Rasulullah kakinya tidak dia gerakkan karena takut Nabi terbangun malam ini yang dipanggil berikut ini mari kita dengarkan tausia yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdul Somad berikut ini akan kita dengarkan ceramah dari Ustaz Abdul Somad dipanggil Ustaz dipanggil Doktor tapi belum pernah saya dipanggil berikut ini mari kita dengarkan tausia yang akan disampaikan oleh Abdul Somad disambut oleh jamaah Radiyallahu'am Abu Bakar diridui Allah kenapa nyalahnya dia berikan dirinya dia jadikan tembusan binatang berbisa menyingat kakinya tak dia gerakkan sampai akhirnya air mata kaki bisa dia tahan tapi ada satu yang tak bisa air mata menetes jatuh ke bawah jatuh tepat ke pipi Nabi Muhammad s.a.w. andai kita yang memangku Nabi malam itu melompat kita duluan karena biar Rasulullah gak sadar begitu itulah cintanya Nabi Muhammad jangan kalian cacimaki sahabatku seandainya ada diantara kalian yang bisa mensedekahkan mewakafkan emas sebesar bukit tidak sampai satu genggaman Abu Bakar Siddiq apakah ada orang sekarang yang mencacimaki Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq jawabannya radiyallahu'an belum pernah ketika protokol memanggil ikut ini mari kita dengarkan tausia yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Sommar radiyallahu'an kenapa tidak ada jamaah menyebut dia diriduai Allah kita hanya baru berharap mudah-mudahan kita diriduai Allah s.w.t tadi saya mulai ceramah jam 9 sekarang sudah pas jam 10 belum lagi hijrah hijrah 8 hari 8 malam azan subuh baru selesai ini ternyata kalau kita ceramah di tempat orang yang hatinya tenang itu gak terasa lama saya biasanya tablik akbar di depan orang banyak itu emosi saya tak stabil tapi di Bima ini tenang ini menunjukkan jamaahnya sudah makan malam semua nyamaah yang dimulakan Allah s.w.t lalu kemudian selama di sana yang ngantar makanan itu siapa malam jumat malam sabtu malam a'at malam senin yang mengantarkan makanan dengan seorang perempuan 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 mengaku semua kami lebih hebat Islam tidak mendiskreditkan laki-laki dan perempuan al-mu'minuna wal-mu'minat laki-laki dan perempuan ba'duhum awliya mereka saling tolong menok siapa yang mengatakan perempuan itu didiskriminasi dalam Islam perempuan itu dilecehkan dalam Islam asma tetap diberikan peran naik ke atas selama di atas itu beritanya harus di update karena istri sekarang hiruk pikuk orang makah sedang mencari Abu Akar kemana Muhammad kemana kenapa hilang dia kemana maka informasi itu dibawa oleh Abdullah ada seorang laki-laki namanya Abdullah kalau siang dia di makah malam dia naik ke atas membawa berita inilah pentingnya update status status Ustadz Somad besok di Ustadz Abdul Somad official Instagram yang followernya hampir 7 juta itu Kau siang Ustadz Abdul Somad di lapangan kantor Bupati Kabupaten Bima Ustadz Ustadz ini seorang Ustadz yang luar biasa salah yang betul adalah biasa di luar di tempat lain Abdul Somad susah mau ceramah di tanah lapang dia mesti dikurung dalam masjid kecuali di Bima Pak 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 Kapal Kaisra itu itu masjid ya itu masjid agung Pak Ustadz kenapa kita enggak dalam masjid saya pun heran biasa luar biasa dalam masjid kenapa di Bima di luar masjid rupanya kalau sampai sebanyak ini masuk masjid masjidnya meledak ramai sekali maka dibuat di luar masjid yang saya tanya tadi Bapak Kapal Kaisra Bapak jawabannya Kapal Kaisra saya ini PLT tahu Bapak Ibu arti PLT PLT itu artinya pejabat lillahi ta'ala paling ikhlas mudah-mudahan Allah berikan beliau istiqam ini kedatangan Ustaz Abdul Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah berkat kerja keras beliau dengan Ustaz Zaki Abdillah Allahuakbar sampai mana tadi lupa cerama lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama di atas itu mesti ada satu yang berjaga-jaga mengawal di bawah jangan sampai musuh ada kelihatan yang mengawal di bawah itu namanya Amir bin Fuhairah pula-pula mengembala kambing dia ngontrol kalau ada orang kasih kode kayaknya waktu itu belum bisa miss call kalau ada orang kasih kode ada yang menemani di atas Abu Bakar Sudik ada yang menggantikan di tempat tidur Ali bin Abi Talib ada yang membawa makanan Asma ada yang membawakan berita Abdullah ada yang mengawal di bawah namanya Amir bin Fuhairah ini kalau menurut bahasa kampung saya the right man on the right place orang yang tepat di tempat yang tepat ditempatkan dia disini ini jadi kepala dinas ini jadi kepala kantor ini jadi kepala kebadan ini yang ada kepala ini yang gak ada supaya bekerja ini jadi pelajaran dari hijrah ini luar biasa Bapak Ibu yang dimediakan Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa tidak langsung merangkat kalau langsung merangkat diikuti musuh biarkan suasana tenang sama seperti Bapak Ibu minum kopi diaduk setelah diaduk gak langsung minum kita biarkan dulu tenang tiga hari setelah tiga hari baru kita minum lalu setelah tiga hari malam Jumat malam Sabtu malam Ahad hari Ahad malam Senin barulah Ustaz Somad pulang ke Bukan Barulia jadi saya sampai hari Ahad nanti berkeliling jangan pulang oh bahaya nanti disangka buka cabang lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berada di dalam gua datanglah orang kafir musrik jahiliyah naik mereka ke atas mengejar Abu Bakar sedikit takutan menggigil lalu Abu Sara seandainya mereka melihat kaki mereka lalu Abu Sara nah mereka pasti melihat kita ya Rasulullah apa kata Nabi ma zannuka bisnaini kalau kau sangka kita disini berdua fallahu thalithuhuma ada Allah yang ketiga kalau kau sangka disini kita cuman berdua ada Allah maka kita akan kuat kalau kita bersama dengan Allah Allah bapak kalau ngasih tau istri begitu mama jangan takut masih ada papa yang bisa minjam pinjaman online jangan begitu Allah masih bersama kita jangan menakut-nakuti beda Nabi Muhammad dengan Nabi Musa Nabi Muhammad ketika sahabatnya ketakutan apa kata dia la ta'zan jangan sedih inna Allah ma'ana Allah bersama kita Allah bersama kita ayah Abu Bakar kalau Nabi Musa enggak apa kata Nabi Musa kalla inna ma'iyya Rabbi sayahdin Allah bersama aku enggak bersama kamu beb kenapa beda kenapa beda Nabi Muhammad dengan Nabi Musa karena temannya Nabi Musa ketakutan temannya Nabi Muhammad ketakutan Abu Bakar sedang ketakutan orang yang ketakutan kita bangkitkan semangatnya la tahab jangan takut wa la tarzan jangan cemas jangan galau Allah bersama kita temannya Nabi Musa bukan ketakutan nakut-nakutin inna lamudurakun inna lamudurakun itu Fir'aun sedang mengejar kita nanti kita ketangkap nanti kita ketangkap kalla kata Nabi Musa inna ma'iyya Rabbi sayahdin Allah bersama aku sedangkan kau matilah dengan ketakutan jadi kalau teman bapak itu termasuk temannya Nabi Muhammad ketakutan bangkitkan semangatnya jangan takut Allah bersama kita tapi kalau dia nakut-nakuti kita ada diusat semangat diusat semangat nak takap diusat menang usir kalla sekali-kali tidak Allah bersama aku tidak bersamamu prep lalu kemudian pada malam hari Ahad bertolaknya di waktu malam jadi hijrah itu keluarnya malam malam Senin hari Ahad malam Senin mereka pun bertolak yang jadi gaet penunjuk jalan namanya Ibnu Oraikid siapa namanya? Ibnu Oraikid tidak Islam tidak Islam ini dalil boleh bekerja sama dengan orang yang tidak Islam selama aman yang dipakai itu jasanya menunjukkan jalan karena dia tahu jalan khusus menelusuri tepian laut merah dari Makkah Makkah di bawah Madinah di atas Yemen di bawah Negeri Syam di atas Mesir di kiri Maroko di kiri peta buta jangan kita bahas sekarang Makkah di bawah Madinah di atas Laut Merah di samping mereka buat jalur khusus dia tahu jalan maka kemudian Nabi pun bertolak lalu kemudian mereka 8 hari 8 malam berangkat hari ahad malam Senin sampai di kubat hari Senin 8 hari 8 malam perjalanan panjang di dalam perjalanan panjang itu macam-macam mereka lewati kalau kita bahas 8 hari 8 malam ini sampai saya ceramah seminggu lagi habis jadwal yang lain lalu dalam perjalanan itu apa saja yang mereka lihat Pak Ustaz Abdul Somad begitu mereka siang harinya dalam keadaan naik ontak panas terik tiba-tiba di kejauhan nampak seperti debu yang naik ke atas kalau kita sedang berada di gurun pasir tiba-tiba nampak ada debu yang naik ke atas itu berarti ada orang yang sedang mengejar kita di belakang Ya Rasulullah itu ada orang ngejar kita Ya Rasulullah Nabi tetap naik ontak pelan yang mengejar itu nampaknya naik kuda kejang lalu kemudian apa yang terjadi begitu sudah datang mendekat ujung kaki kudanya terperosok ke dalam pasir dan kudanya jatuh dia pun berguling laki-laki yang mengejar itu namanya Surakah bin Malik siapa namanya Surakah bin Malik Surakah bin Malik kata Nabi ada apa Surakah bin Malik ya Muhammad di kota Makkah mereka sedang mengadakan undian siapa yang bisa membawa kepala Muhammad baik hidup maupun mati dia akan diberikan seratus ekor ontak satu ekor ontak paling murah lima puluh juta sebetulnya lebih tapi karena kita sudah lama kenal ya lima puluh aja lah kalau satu ekor ontak lima puluh juta kali seratus ekor berarti pokoknya banyak lah kalau kita belikan cendol kita berenang dalam dalam cincau tapi ketika tadi aku melihat engkau ya Muhammad s.a.w. seumur hidupku aku tidak pernah jatuh dari kuda seumur hidupku aku berhasil pembunuh bayaran tapi begitu kuda aku jatuh aku berpikir bahwa yang ku kejar ini adalah bukan manusia biasa saksikanlah ya Muhammad ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah apa pesan Nabi kepada suratah bin malik azib anna silahkan kau pulang tapi sembunyikan berita tentang kami jangan kau update status jangan sampai kau ceritakan aku tadi baru ketemu Nabi Muhammad di jalan ada yang mesti kita jaga rahasianya tak semua mesti diceritakan ini pelajaran tentang suratah bin malik ini banyak suami-suami sekarang semua tentang istrinya dia ceritakan pagi-pagi istrinya masak naik si goreng pedas pedas sekali dia minum kopi pahit sekali pas mau tidur malam rasanya mau mati dia mati betul Nabi SAW mengatakan arif anna sembunyikan berita tentang kami suratah bin malik pulang apa pelajaran tentang suratah suratah keluar dari rumah niatnya baik apa jahat suratah keluar dari rumah niatnya ingin membunuh Nabi tapi dia pulang membawa yang dia bawa adalah lebih baik daripada seratus ekor onta karena yang dia bawa adalah la ilaha illallah muhammadun bandingkan dengan orang sekarang keluar dari rumah membawa bismillah hitawakkaltu allah la haula tapi setelah pulang yang dia bawa apa selingkuhan untung istrinya tegar dan pandai menyanyi pergilah kasih kejarlah selingkuhan itu pun tidak ada di Bima itu hanya di planet Mars Mercurius Neptunus dan Bluetooth suratah bin Malik keluar rumah niatnya baik apa jahat jahat ingin mengambil uang haram membunuh Nabi tapi pulang dia membawa hidayah Islam berapa banyak orang keluar rumah niatnya baik tapi ternyata pulang dia bawa uang haram dan kalau ada suami-suami yang pulang bawa uang haram apakah ibu mau nerima masalah tidak tidak itu hebatnya perempuan-perempuan yang tangguh dan luar biasa lalu kemudian Nabi melanjutkan perjalanan sampai dia lanjutkan perjalanan panas kering kerontang mereka mampir ke tempat peternakan kambing sudah merupakan hukum yang tidak tertulis kalau mampir ke tempat peternakan kambing boleh minta air susu kambing sepelit-pelitnya orang kafir musik jahiliah kalau ada ternak kambingnya boleh minta air susu kambing jadi kalau ada orang sekarang ini gak mau ngasih air susu kambing tapi hebatnya orang bima jangan kan air susu kambing air susu kudaliah pun dia kasih tidak ada air susu kambing kata peternak karena ini musim kemarau ini hanya ada kambing yang kurus saja dibawahkannya kambing yang kurus didoakan Nabi SAW akhirnya diperaskan dapat satu gelas bagian bawahnya dibasu bagian bawah gelas itu dihapus abu bakar dengan sorbannya supaya pasirnya tidak menetes ke kain Nabi lalu diberikan kepada Nabi selalang-selalang Nabi pun meminum ketika Nabi meminum air itu apa kata Nabi apa kata Abu Bakar sedik saat melihat Nabi meminum Nabi meminum air susu kambing sampai hausku hilang saya ketika membaca hadis ini ini nampaknya buku salah cetak yang minum Nabi atau Abu Bakar saya ulang sekali lagi nampaknya yang dengar sudah tidak konsen yang minum ini Nabi apa buka kan Nabi kan yang bilang hausnya hilang Nabi yang buka kan kenapa Nabi yang minum haus Abu Bakar hilang ini buku salah cetak baca baca bu bersama Nabi minum sampai hausku hilang ternyata inilah puncak daripada keimanan beda kalau saya jalan dengan dengan Ustaz Zaki begitu Ustaz Zaki minum langsung saya komen melihat Ustaz Zaki minum hausku merajalela kita belum bisa merasakan perasaan orang lain kita hanya menjaga perasaan kita tanpa menjaga perasaan orang lain saya ini orangnya termasuk menjaga perasaan orang lain dari tatapan mata orang saya tahu dia gelisah ceramah ini gak habis-habis makanya dimana-mana saya ceramah itu saya batasi ceramah atau selamat tidak lebih dari 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml kecuali di Bima 2 botol masya Allah kadang kita ceramah di kantor orang-orang di kantor ini berangkat dari rumah dia udah kena tekanan tekanan siapa? tekanan orang rumah pas di jalan kena tekanan tekanan siapa? razia lalu lintas sampai di kantor ada tekanan lagi apa itu? pengajian jadi dianggap Ustaz itu pelengkap penderitaan hari itu makanya saya selalu ngatakan saya ceramah gak lebih dari 60 menit supaya apa? supaya mereka tahu bahwa penderitaan ini gak akan lama lagi selalu berlalu berlalu ada kepastian yang diinginkan manusia lalu kemudian apa yang terjadi ketika itu? bahwa Nabi Abu Bakar hubungannya amat sangat spesialis sampai Abu Bakar itu bisa merasakan perasaan senang melihat Nabi senang apakah Bapak Ibu sudah bisa merasakan perasaan saudara? merisa melihat teman mobilnya baru ikut senang melihat teman rumahnya baru ikut tenang melihat teman istrinya baru ikut tenang sudah bisa merasakan perasaan itu? sampai kau dapat merasakan perasaan saudara sama seperti sayang pada diri sendiri ikut senang melihat senang ikut susah melihat kesusahan orang lain yang banyak sekarang bukan begitu kalau kamu dapat nikmat dia susah hati tapi kalau kamu dapat musibah dia senangnya luar biasa gimana kabar si Anu sekarang? dia berhasil mau berangkat haji apa? dia kemarin mau berangkat haji puroda tapi setelah sampai di cengkareng gagal Alhamdulillah ketemu orang di bank mau kemana pak? mau nyetor ONH mau berangkat haji yang berangkat kamu semua istrimu saya aja istri saya belum bisa Alhamdulillah Idul Fitri pulang orang bawa mobil baru itu mobil dia begitu dikasih tau ini mobil baru bayar DP kredit oh makanya kalau kondangan besok hari Sabtu hari Aat jangan bawa semua perhiasan karena tidak semua orang ikut senang melihat kesenangan kita ini ibu-ibu mau kondangan jam berapa ya? melihatkan gelang Allah sebesar panas di bimaya panas gak semua orang ikut senang melihat kesenangan kita ditambah lagi ancaman ekonomi sulit orang pencuri maling garong ingat kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya tapi juga karena ada kesempatan waspadalah Allah lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya sampai pada suatu malam di suatu kampung sholat isya jamaahnya lebih 70 orang loh kapan mereka masuk islam? itu pertama kali Nabi lewat ternyata perjalanan di ujung tanduk terancam mau dibunuh orang tapi dakwah tak boleh berhenti Nabi mengajarkan dakwah rukun-rukunnya aja yang dibaca al-fatihah niat al-fatihah takbir langsung saat itu mereka sholat berjamaah makmumnya 70 orang lanjut perjalanan akhirnya mereka pun sampai di suatu tempat namanya Kuba sebelum masuk ke Masjid Nabawi sampai di Kuba hari Senin empat malam nginap di Kuba malam selasa malam Rabu malam Kamis malam Jumat empat malam berdiri satu masjid itulah dia Masjid Masjid Kuba mudah-mudah nanti kita bisa sampai ke Masjid Kuba siapa yang sholat di Masjid Kuba dapat pahala seperti umroh apa Pak Ustaz siapa yang sholat di Masjid Kuba dapat pahala seperti umroh loh saya kemarin waktu umroh mampir di Masjid Kuba enggak sholat foto aja foto di depan mimbar foto di samping mihrok buat vlog update status tapi enggak sholat yang salah siapa Ustaz Somat kenapa aku yang salah kamu yang tidak belajar panjang umur sehat badan kita akan umroh insyaAllah amin pengkos tangan sendiri apa pelajaran dari sini empat malam mendirikan masjid manfaatkan jangan mati sebelum bangun masjid Allah bisa membangun masjid dengan kekuasaan pakai kekuasaan bangun masjid berdiri masjid agung Bima Allah bisa bangun masjid Ustaz Somat di Bima ini ada masjid terapung wow amazing berarti dia di pinggir laut iya Pak Ustaz begitu saya lihat tadi ada tiapnya di mana-mana yang namanya masjid terapung itu memang pakai tiang cuman pas lagi pasang airnya penuh makanya kalau foto pas lagi pasang pas lagi surut jangan betapa indahnya 20 tahun akan datang masjid ik senter terbesar se-Asia Tenggara terapung di atas pantai Bima Allah Ustaz Somat pernah ke masjid oh idenya dari saya Ustaz pernah salat di situ enggak Masya Allah Tabarakallah siapapun yang memberikan ide-ide kebaikan man sana fil islami sungatan asanatan dilaksanakan orang setelahnya falahu ajruha dia dapat pahalanya sampaikan ke anak-anak kita jangan mati sebelum bangun masjid nah amin emak-emak sekarang masih hati anaknya jangan mati sebelum belikan emak-emak emas 3 kilo bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala hari Jumat malam selasa malam merabu malam kamis malam Jumat hari Jumat Nabi bertolak menuju Yasrib apa namanya Yasrib artinya tanah banyak hama penyakit Yasrib artinya tanah banyak yang tidak baik dirubah Nabi menjadi Al-Madinah Al-Munawarah Al-Madinah Al-Munawarah ini artinya nama yang tidak baik mesti dirubah ada orang namanya Abdul Syams Abdul hamba Syams matahari hamba matahari baik atau tak baik tak baik dirubah Nabi namanya jadi Abdul Rahman jadi nama yang baik itu memang dinisbatkan ke Allah Abdul Rahman Abdul Rahim Abdul Ghaffar Abdul Ra'ub Abdul Soma Allah lalu kemudian Nabi S.A.W. datang disambut mereka S.A.W. datang 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 nama orang Indonesia Pak Hilal dan Pak Badar kalau suami ibu namanya Pak Hilal jangan kasih keluar di ujung bulan S.A.W. datang dia sedang dicari-cari orang untuk menetapkan satu Ramadan sudah jadi nama orang Indonesia yang perempuan yang laki-laki Pak Hilal dan Pak Badar yang perempuan Siti Hilaliyah Siti Badaria begitu hebatnya orang Indonesia ini namanya mantap-mantap luar biasa tolong yang namanya disebut jangan tersinggung resep mau dengar ceramah Ustaz Samad satu aja jangan tersinggung beberapa jamaah mendengar ceramah saya tersinggung pulang sakit jantung meninggal tapi yang dimuliakan Allah S.A.W. begitu sampai di kota Al-Madina Al-Munawaroh apa yang dilakukan Nabi Muhammad S.A.W. membangun masjid ya Rasulullah ini tanah wakaf Nabi beli tanah itu dia wakafkan sekali lagi Nabi ingin walaupun dia seorang Nabi dia ingin mendapatkan pahala tanah wakaf sampai hari kiamat gimana kemarin Ustaz Samad ceramah di Bima sampai gak kelihatan ujungnya dimana bukan itu Abdul S.A.W. ingin setelah Abdul S.A.W. pulang maka banyak yang menelpon ke tuan-tuan guru ingin mewakafkan tanah Assalamualaikum tuan guru Waalaikumsalam saya terkesan dengan ceramah di alaman kantor bupati kemarin di Bima tanya Nabi pun mewakafkan tanah walaupun dia seorang Nabi dia ingin mewakafkan tanah saya juga ingin mewakafkan tanah saya ada di tepi pantai di Bima tanah siapa gak tahu gimana mewakafkan orang gak jelas pemiliknya wakafkanlah tanah Lillahi Assalamualaikum Tuan Guru Waalaikumsalam itu tanah saya wakafkan bagus mantap Alhamdulillah langsung di cek BPN Badan Pertanahan Nasional Assalamualaikum Bapak Kan Wil BPN Waalaikumsalam kami mau cek tanah titik koordinat sekian-sekian mohon maaf ini tanah bermasalah tumpang tindih ada lima surat telepon lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam tanah yang wakafkan itu bermasalah karena bermasalah itu lah makasih wakafkan kalau gak bermasalah apa sih ini di provinsi lain tidak ada di Bimani di Bimani orangnya ikhlas-ikhlas baik-baik tidak pernah ada masalah tanah wakaf karena memang tidak ada yang mau wakafkan tanah insyaallah Fawzat mau wakafkan tanah tanah yang kau punya sejauh mata memandang begitu kau meninggal dunia yang diperlukan hanya semeter kali dua betul wah langsung jauh mata sama anda gimana kerja sekarang sukses Alhamdulillah Fawzat tanahnya gimana ya cukup lah untuk tujuh keturunan begitu kau meninggal dunia yang kau perlukan hanya tiga lapis kain kapan pernah Bapak Ibu ngeliat ada orang meninggal tiba-tiba kainnya bukan kain kapan tapi dibungkus dengan karpet walaupun dia orang kaya tidak ada sekaya-kaya orang bajunya cuma tiga lapis Ustaz Abus Oman cuma tiga lapis satu singlet di dalam kemeja tapi itu sorban kesayangan dengan tulisan luar biasa lembok adi Bapak Ibi yang dimuliakan Allah semuanya akan berakhir tapi tanah yang kau wakafkan dipakai untuk sholat dipakai untuk ngaji itikap sampai hari kiamat akan tetap kekal abadi insyaAllah amin lalu kemudian setelah Nabi membangun masjid Nabawi dipersaudarakannya antara orang Aus dengan orang Khazraj dia hobinya perang nama fulan hobi memanah hobi memasak hobi makan-makan hobi main bola ini gak hobi perang perang mereka semua didamaikan Nabi antara kaum Aus dengan kaum Khazraj ingatlah ketika kamu dulu bermusuhan Allah satukan antara kalian berdua antara sesama orang Madinah dipersaudarakan Aus dan Khazraj antara orang Makkah dengan orang Madinah orang Makkah muhajirin orang Madinah Ansar dipersaudarakan antara orang Islam dengan yang tidak Islam dipersaudarakan itulah dia Yahudi Bani Nadir Yahudi Bani Khorezah Yahudi Khainokok Yahudi Khaybar 12 poin piagam Madinah orang Madinah walaupun tidak Islam walaupun Yahudi bekerja sama dengan orang Islam menjaga kota Madinah dari serangan orang Makkah baca dalam kitab Al-Rahik Al-Maktum nomor satu lomba menulis sejarah Nabi Mesir kalah Saudi Arabia kalah Maroko kalah yang menang nomor satu orang mana orang India Sheikh Safir Rahman Al-Mubarak orang Islam mesti tahu bahwa di India banyak ulama-ulama besar yang luar biasa sekarang orang kalau ditanya tahu India tahu apa yang kau kenal dengan India datang istrinya dari belakang judul lagunya Kuntilana kenapa lalu-ulama tadi ceram penengok kesana nengok saya nengok saya itu kalau ceramah nengok berapa orang yang muak kalau saya lihat ada orang muak saya berhenti saya sudah ceramah dari jam 9 sampai jam 10 30 90 90 menit enggak ada yang muak wow ya mah hanya kuat saya enggak takdir kalian enak duduk aku berdiri dari tadi kata yang belakang Ustadz kami berdiri juga betul memang kalian berdiri kalian berdiri tapi kalian berdiri cuma diam aku ngomong Abdul Somad selama orang masih mau berkumpul selama orang masih mau mendengar ceramah bicaralah karena bicaramu itu akan berlilai ibadah nanti sampai masanya kau mau ngomong tapi orang sudah tak bisa mendengar kapan tuh? orang mati datang kita tak zia mau ceramah apa sama orang mati sampai masanya nanti kau mau ngomong tapi kau tak bisa lagi ngomong kenapa? kau sudah sakit sudah tua sekarang saya diundang ke bimah menggelgar suara saya Assalamualaikum masih tapi kalau 30 tahun lagi Assalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh datang atau tidak datang? datang datang duduk dengar diam ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah amin saya belum pernah marah kepada jamaah yang tertidur belum pernah saya pulang 2008 dari Maroko sekarang 2022 14 tahun belum pernah sekalipun marah ke jamaah yang tertidur kenapa? karena kalau ada jamaah yang tertidur itu berarti hatinya sudah tenang itu berarti hatinya sudah tenang karena ini bolehkan Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh karena malam hari ini 90 menit kita bersama selamat milat Kabupaten Bima semoga Bima menjadi baldatun taibatun penimpinnya adil dan amanah masyarakatnya khairan umat umat yang terbaik umat Nabi Muhammad s.a.w. selamat menyambut tahun baru hijrah 1 mu'arram 1444 hijrah diantara semua tausiyah inilah perdana menyambut tahun baru hijrah ambil somat menyambut tahun baru hijrah dari wilayah timur Indonesia dari Bima apa hebatnya orang Bima kalau dibandingkan orang Riau di Bima kita sudah selesai sholat insya di Riau baru mau sholat maghrib insya Allah orang Bima lebih dulu masuk surga daripada orang Riau begitu juga kalau pas masuk neraka tergantung kita memilih betul di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah s.w.t undang-undang keluarga kita sakinah mawadah warahma mudah-mudahan anak-anak cucu kita soleh dan soleha menjadi para penghapal Quran mujahid visabilillah rezeki melimpah ruah bisa berwakam berinfak dan bersadaqah diampunkan segala dosa-dosa yang besar dan kecil dibantu menunasi segala hutang-hutang dijadikan istiqalma iman dan Islam mati dalam keadaan husnul khatih Al-Fatiha Al-Fatiha mudahkan segala urus khususan kami Ya Allah wa taqdi ajatina tunaikan segala ajat-ajat kami Ya Allah sampaikan segala maksud niat baik kami Ya Allah Allah mawafid ulata umurina pemimpin-pemimpin kami condongkan hatinya untuk menolong agamamu Ya Allah sehatkan badannya kuatkan imannya Ya Allah bil khusus ibu bupati bapak wakil bupati ketua berserta anggota DPRD kepala inis sekolah badan kepala kantor kembak kesra semua yang tak dapat disebutkan satu persatu bapak sekda jadikanlah hati mereka istiqalma iman dan Islam Allah maja'al hadhal balada baladan amina jadikan kabupaten bima negeri yang aman negeri yang damai Allah mazukna rizfan halalan tayiban mubarakan berikan kami rizki yang halal dan barakah Allah ma rabbana hablana minas solehin jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan soleha rabbana hablana min azwajina wa gheriyatina kurrata'ini waja'ala lilmutaqina imama jadikanlah pasangan hidup kami anak-anak kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenamkan hati kami Ya Allah ya muqallibalqulub engkau yang membolak-balikkan hati sabitqulubana kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu ala taatik dalam ketaatanmu kepadamu Ya Allah Allahumma ikkana rizkuna fissama' fa'anzilhu kalau rizki kami masih tergantung di langit turunkan ke bima Ya Allah wa ikkana fil ardi fa'aghrijhu kalau rizki kami masih tertanam dalam tanah naikkan ke bima Ya Allah wa ikkana ba'idan faqaribhu kalau rizki kami masih jauh di tengah lautan maka dekatkan ke daratan bima Ya Allah wa ikkana mu'asiran fa'yashirruku kalau rizki kami masih sulit masih susah masih payah maka mudahkanlah Ya Allah pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa lepaskan kami dari hutang pihutang riba ada di antara kami yang sakit angkat penyakitnya sehatkan Ya Allah wa la mayitan illa rahimtah yang meninggal dunia lapangkan kuburnya Ya Allah wa la hajatan min hawa ijid dunia wa la akhirat ila ka ridha wa la nafihah salah segal hajir dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha illa qadaytaha wa yassartaha mudahkanlah Ya Allah wa la ragiban illa anjabtah yang belum menikah berikanlah jodoh yang baik-baik wa la ragiban illa anjabtah yang belum punya anak berikan keturunan yang baik-baik Rabbana isma'na ma'al habibil Mustafa satukan kami di surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirat hasanah wa qina azabatnar wa adakhirlan jannatama'al abrar ya aziz ya ghaffar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah ya rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karib terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ha 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 Terima kasih.